Selamat sore semuanya. Iya, mulai. Tadi gimana nih, Banda-Una, menjadi MC di acaranya Mbak Grace? Menjadi MC acara ini, apa ya, deg-degannya ada, excited-nya ada, terharunya banyak gitu. Karena sebelum MC, kan aku juga sempat baca sinopsis bukunya gitu ya. Dia baca bukunya full dari baru sinopsis dan itu sangat, baru baca sinopsis saya aku udah mengeteskan air mata gitu. Jadi, ya perjuangan hidup seseorang kita gak pernah tahu, tapi dalam buku ini Grace menceritakan bagaimana struggle-nya dia, perjuangannya dia, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dan akhirnya bisa mencapai mimpinya untuk bisa meraih emas di Olimpiade 2020 ya, di Tokyo. Dan sangat menginspirasi, tadi juga deg-degan mau wawancara Mbak Nachwa, Mbak Nana, dan juga Densu gitu ya. Seru, seru banget. Dan aku bangga dan merasa terhormat sekali bisa ikutnya di acara ini. Lihat perjuangannya Mbak Grace nih sebagai seorang atlet yang bisa dibuangkan, APM Daun-nya berarti gimana nih Mbak? Ya, sebenarnya agak relate dengan kehidupan aku sekarang, walaupun bukan aku yang berjuang, tapi anak-anak gitu ya. Dan ya intinya adalah sebuah perjalanan yang memang harus dijalani, sebuah mimpi memang kalau kita ingin mencapainya banyak hal yang harus dilakukan, banyak pengarman yang harus dilakukan, perjuangan yang harus dilewati gitu ya. Dan intinya kalau dilihat dari apa yang menginspirasi dari kesannya, dia tidak pernah menyerah. Dia akan terus berusaha, walaupun dalam kondisi sakit, dalam kondisi kehilangan, dalam kondisi kecewa, dia terus bangkit untuk bisa mencapai mimpinya. Dan akhirnya itu terwujud. Semua, semua, it's just a matter of time. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil dan itu tergambar sekali dalam buku ini gitu. Dan itu buat aku juga bisa, bisa aku bagikan juga buat anak-anak aku, khususnya yang saat ini sedang meraih mimpi untuk bisa menjadi pemain bola profesional, bahkan kalau mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa membela Indonesia suatu hari nanti gitu bahwa gagal itu adalah ketika kita berhenti dan gak mau mencoba lagi. Jadi kalau capek, pasti capek, pasti namanya berjuang itu gak ada yang gak capek gitu ya. Tapi kalau capek, ya istirahat. Tapi jangan berhenti. Kepuksesan itu bisa disapai melalui proses dan tinggal waktu saja yang membuktikan. Dan pastinya usaha kita semua juga, kalau di bukunya ada yang dibilang unseen hands, bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan kita sebagai manusia, itu Tuhan yang pasti juga akan melihat apa saja yang sudah kita lakukan dan di waktunya semua akan terjatuh. Nah, di luar sendiri itu bukan motivasi ke anak. Oh iya dong. Dalam arti kan salah satu momen pentingan ke-2, 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 ke-2. Dan itu seperti apa sih mungkin gak mudah ya? Gak mudah lah. Dari mulai Diego seleksi, QTC, sampai akhirnya pun last minute harus pulang gitu ya, dicoret atau gak lolos. Itu banyak-banyak proses yang sudah dilewati anaknya dari semangat, gak semangat, semangat lagi. Itu memang itu best kita orang tua. Jadi yang ketika anak-anak sedang merajut mimpi, yang kuat bukan hanya anaknya yang harus tua, tapi juga orang tuanya. Justru kita harus terlihat lebih kuat di depan mereka, gimana caranya membangkitkan. Karena kan mereka masih dalam usia anak-anak yang memang masih membutuhkan hubungan, dorongan, motivasi gitu. Dan itu juga seorang tua gitu. Dan kalau kita lihat di Gracia juga kan mamanya yang begitu punya kekuatan yang luar biasa yang akhirnya menjadi motivasi dan semangat tersebut bagi Grace untuk bisa bangkit lagi, untuk kembali lebih kuat lagi gitu. Dan itu juga yang aku lakukan, aku dan Darius lakukan untuk anak-anak, dia dan Diego. Oke, kalau untuk sekolah, untuk akademi, dia sementara ini sudah bilang kemungkinan besar gak akan balik ke Perancis. Tapi kita akan cari klub lain yang memang bisa Diego masukin gitu ya, untuk masuk gitu. Tapi lebih ke, jadi sekarang kita targetnya adalah untuk masuk ke Youth Pro. Kalau kemarin kan di PSG itu kan namanya Youth Development gitu ya. Jadi kita lagi cari Youth Pro untuk Leo dan juga Diego. Sementara klubnya apa, nanti kalau ada update nanti dikasihkan lagi. Tapi ada bayangan gak sih, masuk ke negara apalagi yang akan Diego? Sementara kalau negara belum tahu, tapi yang pasti masih di Eropa. Kita masih pengennya itu dan anak-anak pun juga pengennya seperti itu. Jadi aku sama Darius akan selalu support apa yang anak-anak ingin capai dan ingin lakukan gitu kan. Dan ya kalau memang nanti dapat kesempatan lagi untuk bisa ikut TC atau seleksi lagi di Timnas, anaknya juga masih mau. Dan dia kalau tanya masih mau gak? Mau, mam. Oke, jadi satu hal yang pasti dia cukup berbesar hati walaupun butuh waktu untuk bisa memulihkan kecewaannya, tapi dia berbesar hati untuk bisa tetap mencapai mimpinya untuk menjadi pemain profesional dan juga mendelang manusia. Dan anak-anak juga kemarin ulang tahun mungkin seperti apa? Yang ulang tahun satu, masukkan anak-anak. Iya, mungkin seperti apa? Lio ulang tahun ke-17, anak saya udah mau bikin KTP gitu ya. Gak berasa ternyata udah punya anak yang memasuki usia, bukan remaja lagi, udah memasuki dewasa gitu kan. Dan senang walaupun yang kita gak pernah merayakan secara besar-besaran kan. Tapi yang penting kekeluargaan, semua keluarga kumpul. Dan Darius akhirnya bisa gabung juga karena dia lagi dalam proyek syuting. Dan akhirnya senang bisa menghabiskan waktu bersama-sama di hari dalam Tommy Lio. Ngedekor sendiri gitu kan, ngedekor sendiri untuk Lio. Ngedekor tim saya yang ngedekor. Bikin surprise di rumah jam 12 malam, jadi berempat. Aku, Lio, Diego, Sabrina karena Darius masih syuting. Terus akhirnya semalam bisa dinner sama-sama, papanya ikut. Dan kita selalu memang tradisi kita adalah menghabiskan waktu ulang tahun itu lengkap. Sekeluarga berlima dan itu bisa terus surprise. Anak yang remaja bukan remaja, Pak? Iya. Karena aku punya satu lagi, anak sudah remaja nih mungkin sudah punya pacar. Oh, kok tau aja, Mas. Mereka masih atur ini? Oh, masih, masih. Karena ini masa liburan ini mereka juga karena lagi mau trial buat di klub gitu kan. Jadi memang masih ada, tiap hari latihan. Latihan fisik, latihan buat endurance-nya, buat strength-nya. Itu kita masih latihan bola juga gitu. Jadi, liburan kali ini kita justru lebih banyak, mungkin aku yang akan pergi liburan sama Sabrina, anak-anak cowoknya di rumah untuk tetap latihan. Semangat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama Darius dan beberapa temennya Leo dan Diego gitu. Mungkin umur 17, kalau dia masih ingin berhasil pengen berhasil dengan orang lain? Dan dia family man banget juga gitu, jadi selalu pengennya yang penting ngumpul sama keluarga gitu. Mungkin kakak sini kak Denet yang ngasih hati-hati? Hadiahnya dia minta satu-satu alat yang bisa membantu dia untuk sekolah lah gitu. Mungkin hari ini kan melalui kakak-kakak di barang-barang, maksudnya seperti kata, ada rencana liburan gak? Tahun ini belum ada rencana liburan berlima karena Leo sama Diego juga masih harus latihan gitu kan. Mungkin aku sama Sabrina yang akan Girls Trip tanggal 7 nanti berangkat ke Swiss karena anaknya mau nonton konsernya Taylor Swift. Terus liburan sebentar di Eropa, aku sama Sabrina, Leo sama Diego sama Darius masih tetap di rumah sih gitu. Mungkin sedikit kak, kak Diego sudah lolos 2016 itu gimana dia rasanya? Ya pasti kecewa dan sedih gitu kan karena hampir dua bulan ikut TC gitu ya. Tapi kan aku sama Darius juga selalu bilang bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Perjuangannya dia masih panjang baru 15 tahun dan masih banyak yang harus dijalani dan dilewati oleh Diego. Tapi paling enggak TC kemarin di Solo dan di Jogja itu jadi suatu pengalaman berharga buat Diego. Paling enggak dia tahu bahwa standar untuk masuk di dalam Timmas Indonesia itu memang tinggi dan banyak hal yang harus Diego perbaiki. Misalnya dari kekurangannya dan selalu there's a room for improvement kalau anak-anak selalu ngomongnya gitu. Tapi sejauh ini anaknya sudah bisa melewati atau menerima dengan lapang dada gitu keputusan yang harus dijalani gitu kan. Dan udah kemarin sempat aku boleh enggak mau healing dulu istirahat dulu enggak latihan enggak main bola enggak ini. Dan sekarang udah mulai latihan lagi. Jadi ya pasti semua butuh waktu dan waktu yang akan bisa menyembuhkan luka gitu ya. Tapi aku sama Darius selalu support dan kita selalu mendampingi dia gitu. Dan sejauh ini sepertinya sudah mulai bisa melupakan dan mulai latihan lagi gitu. Mungkin target selanjutnya Kak Diego mau kemana dan Sok? Atau tetap fokus bakal kembali Fred? Barusan? Iya, maaf sih. Dia masih mau jadi pemain bola profesional. Kita masih akan cari klub di Eropa. Tempatnya di mana kita belum bisa pastikan sekarang. Minta doanya aja mudah-mudahan paling enggak Lio sama Diego bisa terus menitik karir sepak bola di Eropa. Gak ada, gak punya pacar. Gak ada, gak punya pacar. Thank you ya. Bye. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Tidak, gak potrzebventudnya. Tamayo. dinosaurs. at practitioners. P Scr к happened kaip utuh kepikula. Tidak. Tidak. Tidak, Tidak. Terima kasih.